Halo guys kembali lagi bersama gua get of out di game mobile Legends lagi so kali ini guys kalau disini gua bakalan bermain lagi bermain rengkat yang pastinya dan video pada kali ini disaat gua main rengkat gua bakalan memperlihatkan kalian sepuluh sebelum rengkat bahwa gua itu sudah main rengkat sebanyak tiga kali itu winstreet coy jadi gua main rengkat itu sebanyak tiga kali dan akhirnya gua menang semua winstreet pake alu kartunya ya sebenernya alu kartu lah hero yang lumayan OP sih gaspaka udah jadi ya Wow sakit banget jadi disini buat belah statistik atau main historinya gua main rengkat solo pake alu kartu itu menang coy jadi disini gua bakalan main juga rengkat pake alu kartu lewati enggak tapi kopok dari nyata aku bakalan record permainan ini dan semoga jago bisa menang ya guys langsung aja kita bakalan klik ranknya Oke Oke guys sambil tunggu dulu masuk match oke di sini udah ada matchnya tinggal masuk aja semoga kita bisa menang ya guys disini kita akan melihat saja duktik alu kartu nbtw guys jadi kalau misalnya mungkin eh disini gua bakalan main alu kartu dan disini gua bakalan pake trial learn hero oke waduh 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 m1 uduh waduh 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 ya oke guys jadi gitulah mesti kalau misalnya 2mm di match gua mesti gua bakalan ngomong guys hei lu bocah gitu ya mungkin ini dan ini cara ini bener-bener it's work banget bener-bener banget terpersen karena gua juga udah berkali-kali dapet tim yang 2mm dan itu gua pake cara ini gua ngolong gua sengaja sindir itu eh kalian itu bocah ya gua bilang gitu kok egois gak ada yang mau ngalah kayak bocah aja terus mereka kayak merasa mahal gitu gak akhirnya mereka saluran mereka tuh itu ganti gitu jadi sayangnya dengan uang jadi ya kalau kita nggak ngomong gitu loh pasti mereka bakal tetep 2mm dan itu juga bakalan susah kitanya sendiri gitu loh ini malah susah untuk menangnya karena tim-tim-tim kita itu nggak stabil 2mm jadi langsung aja guys untuk apa namanya apa alukard gua sih kadang skill 1 dulu atau skill 2 dulu kadang tapi untuk tiga winstrike yang tadi itu gua skill 2 dulu kenapa kalau skill 1 itu sebenarnya bagus sih cuman untuk ompat doang tapi jadi gua makanya itu pakai skill 2 dulu setelah itu nanti kalau ada minionnya gua akan nge-clearing mainnya cuman pakai ini guys waduh ngelak guys merah guys nggak bisa gerak guys waduh bukan aduh dulu nggak dapet level dong biar kita oke guys disini yang nggak enaknya juga gitu guys guys disini di rumah gua udah pakai wi-fi tapi akan ngelak masing-ngelak oke mungkin kalian tanya kok bisa gua winstrike sampai tiga kali berturut-turut ya kan winstrike gitu menang sama turut-turut pakai alukard lagi menangnya dan itu tiga tiganya menang pakai alukard kenapa ya gua sendiri nggak tahu guys pokoknya sih eh gua yakin aja sih gua yakin kalau misalnya game itu bakalan easy atau game itu walaupun dry easy tapi setidaknya game itu bakalan menang dan tim gua bisa memenangkannya gua hanya yakin aja sih dan bener semua itu bakalan menang karena jika kita yakin pasti akan puas ya hasilnya yang memuaskan oke biarin aja dia dia mau ngapain ya oke ada alukardnya musuh buka selesai kita bawa di sabar aja banyak adu-duh harusnya dia mati gas itu jahatnya cuman jahatnya tebal sih ada apa namanya ada armornya dia udah mau mati ada armornya jadi ya nggak jadi mati deh harus kita dimati tuh oke langsung aja disini ada lancelot juga eh lancelotnya AFK ya Aduh bintar banget ya padu jangan dilampar dong Oh bintar dilampar kesini apa thank you thank you so much di sini kita bakalan Solo 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 biarin aja guys jahatnya ngapain aja yang penting kita itu selama masuk satu versi satu dan kita biarin aja dia tapi juga lumayan sakit ya dia skill-skillnya yang warren kayak eh tembakannya bahkan itu lumayan sakit sih apalagi gua belum jadi item ini item Aduh bahaya dong eh bantu gua bantulah bintar waduh waduh mati dong gua Aduh mati-mati oke guys gua juga ngakil karena bintar lagi tiawanya kena turat waduh mati aja baru dateng dua lisley sama lancelot ya kan ya kadang begini sih agak susah emang tim itu guys tim itu nggak selalu bisa 100% untuk bener-bener ada timbok 100% nggak bisa guys pasti bahkan ada ada apa ya ada nggak kekompakannya atau ada susahnya mesti di setiap tim itu mungkin susahnya ya kurang lebih 5% 10% nah jadi nggak bisa mulus 100% tim kita kompak nggak bisa guys kalau mau gitu ya kita harus main squad itu barusan tapi sekarang bisa kompak dan di video kemarin ya guys kalau masih video kemarin ya video 2 hari lalu itu gua kan upload video tentang juga ngepost ranker tuh ngepost rankernya bisa main ranker guys kan kemarin kan aduh 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 ah my god oh my god apa tuh ah mati guys gua malah serang tadi slotnya enak dong malah free dia ya udahlah apa yang penting hancur dan kalau bisa datang di sini gua ngelag banget dan gua nggak bisa lihat ya ini baru bisa lihat lagi oke guys ini ngelag lagi ngelag lagi ya ya terkadang emang gini gas agak susah emang legan Oke yang tengah bro yang tengah yang pasti gas caranya untuk kita menangin pertandingan match terutama bagi kalian yang masih GM itu caranya mudah banget ya caranya itu semutin yang penting adalah kalian yakin aja untuk dapetin dapetin tim yang enak oke karena gua dulu ya waktu itu masih belum agak kuatnya buat meskau mandakil mesti kayak jantung buat itu kayak didekan gitu guys kayak mau diteror sama penjahat aja guys suka takut toro ini jadi kayak beres takut banget biasanya tapi akhirnya gua coba untuk nggak takut ya akhirnya ya okelah goman santai justru semakin kita main ranker Solo dan kita sebenarnya mereka Solo itu enak guys bisa menang dan kemungkinan menangnya tuh bisa banget cuman 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 apa namanya kalau semakin kita takut atau ada rasa keraguan dalam hati kita itu pasti bakalan ngurangin skill ngurangin skill dan konsentrasi kita saat bermain ranker jadi usahakan kalau main ranker itu hilangkan semua rasa takut rasa grogi dan apapun itu guys biar kalau itu mainnya enak atau penuh konsentrasi lah istilahnya Aduh baliklah pasti mati tuh asetnya Oke langsung guys pakai Fiori skill 2 skill 3 nice Oke guys langsung aja disitu ada ada alukar teman itu kita bakal guna lukernya dulu lah karena lukernya Oke langsung aja kita hapus-hapus monpus disini mereka mau ngelort ya udah lebarin dia ngelort tapi disini gue bahkan aku saja sama desainya karena yang penting itu kita bakalan Oh enggak jadi ngelort ya Oke kita bakalan baik dulu coba karena ngelindungin Aduh gue yang tuh Aduh guys come on come on 32 Aduh mati dulu dong langsung dong bantu yang tengah Jameson sama silong bantu tengah Oke guys pokoknya yang penting adalah kalau man solo itu yang pasti juga kita nggak harus nggak cuman maksudnya nggak cuman pakai cara gua nggak nggak boleh grogi atau nggak boleh takut nggak ada keraguan dalam hati bukan cuman itu tetapi juga dari skill das bukannya sombong gua tapi juga tadi skill kalau misalnya kalian skillnya masih bisa dibilang belum matang untuk main di rank itu pasti kalian bakalan kalah terus percuma juga ya kan menggunakan cara gua dan gua sendiri enggak tahu ya minyak gua nggak tahu pasti kenapa kok gua bisa tadi itu auto winstreet kan auto ya kayak winstreet itulah isi dan gua nggak tahu kenapa Oke disitu ada lukarnya guys oh my god Aduh ah dikit lagi gas alukarnya guys gua terlalu napsu ya pokoknya disini adalah kuncinya kita nggak boleh terlalu napsu ya waktu walaupun gua di video yang waktu itu gua enggak pesan kepake harley gua ngomong mukil aja mungkin nggak papa yang penting santai iya sih cuman ya nih this is my mistake ini adalah kesalahan gua guys gua terlalu napsu gua terlalu mukil banget kan oke gua nggak santai gitu loh jadi ya mohon maaf lah ya sebenarnya kalau kesalahan kayak gini guys itu dilakukan berkali-kali kita lengah itu bakalan dapat membuat musuh itu bisa comeback kita jadi ya agak susah makanya kita tuh harus tetap fokus tetap stay 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 dalam kalem aja lah pokoknya mainnya tuh jangan terlalu terburu-buru justru kak terburu-buru cuma hasilnya malah nggak maksimal guys kita cara untuk menang adalah kita nggak boleh main terburu-buru untuk memenangkan pertandingan gua tahu semakin lama kita bermain takutnya malah musuh comeback gua tahu itu tapi juga kita enggak enggak bagus juga untuk main terlalu lama enggak bagus juga untuk main terlalu cepat ya semakin bagus itu mantel cepat cuman kalau misalnya musuhnya aja udah lumayan tangguh kita mantel cepat aku nya itu kita malah membuat kita jadi main nggak maksimal karena kita konsen dan musuh malah konsen akhirnya gitu hatinya Oke guys gua mau lawan aja ya itu nggak berani ya kabar-kabar C'mon 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 Aduh gua enggak berani guys belum jadi tangguh kita bahwa Aduh C'mon 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 Aduh ah gila guys ini bener-bener gua takut mau maju enggak maju enggak ya kan balik-balik-balik-balik guys balik guys mau ada jauh itu tuh bahaya halnya balik-balik-balik kok malah serang sorry guys salah kasih tanda serang dong balik-balik dulu gua aja item yang keempatnya belum jadi pokoknya Alucard itu ya item konnya ya tempat itu guys yaitu adalah Endless Battle karena ada Endless Battle semakin lifestealnya gede yang penting Alucard ini adalah main lifesteal guys Oke guys di sini gua bakalan coba guys untuk eh apa ya nanti ajalah tadi disana karena itu tulisannya enggak cukup ruang ya guys gua takutnya sih nanti itu video gua bakalan berhenti tiba-tiba atau nge-stuck tiba-tiba dan enggak bakal ada lanjutnya gua juga takutnya segitu ya makanya itu guys di sini semoga aja videonya bisa track bisa cepet-cepetan dah karena gua sini juga takut guys kalau misalnya video gua enggak ke record sampai akhir kan bahaya coy makanya cepetan-cepetan dikasih bisa langsung bus-cepetan langsung di push guys langsung di push C'mon 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 langsung di push dong Hai kuman 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 Yes Yes C'mon Nice langsung guys di push guys C'mon ini penyimpanan gue udah habis nih guys C'mon C'mon sini C'mon sini guys eh C'mon 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 Aduh duduk tangguh mati dong harusnya hancur Oke serang Lord serang Lord serang Lord Oke biarin mereka berdekat serang Lord bisa komasian kok biarin itu lancelotnya harusnya harusnya lancelotnya tuh jangan diam di situ waktunya lancelotnya itu guys dia malah bantuin buat ngancurin tulet Oke lah baju lah pintar udah C'mon guys di sini udah hampir habis guys udah 16 menit masalahnya gue nggak tahu ya guys kenapa akhir-akhir ini untuk penyimpanan ruang penyimpanan HP gua sendiri itu udah agak habis udah udah habis jadi susah ayo ikutin ayo ikutin serang serang Lord kok serang Lord sih salah dong Aduh maaf guys maaf guys udah dua kali gua melakukan kesalahan serang maksudnya Oke itu ada C'mon Ayo Leslie Oke ada Johnson Johnson nya lagi datang guys bawa silong guys langsung topro tuh langsung topro langsung topro langsung topro langsung topro langsung guys langsung ke sini guys bunuh guys come on come on come on come on come on yes come on bunuh come on double kill triple kill oh yes triple kill lagi terakhirnya karena udah menang guys jadi kurang lebih seperti itulah guys video dari gua gua juga ngomong lamaan saya ini udah menang gua bakal menang langsung guys Oke udah menang guys dalam video 11 menit Oke guys jadi segitu dulu aja video dari gua bagi kalian yang suka dengan video kali ini atau bagi kalian jika kalian perasa enjoy atau merasa nyaman dengan video gua dan channel gua akan bisa klik tombol like di video ini kalau bisa klik tombol like di video ini oke klik tombol like klik tombol like di video ini setelah kalian klik udah klik tombol like di video ini silahkan kalian untuk klik tombol subscribe ke channel kedokau bagi yang belum subscribe channel kedokau atau baru pertama kali datang ke channel kedokau silahkan kalian untuk klik tombol subscribe sekarang juga agar untuk nanti setiap gua upload video atau ada video baru dari channel kedokau kalian gak ketinggalan oke oke guys jadi segitu dulu aja video dari gua nanti gua juga harus hapus-hapus jatuh data biar bisa upload videonya karena ada kefulan ini guys oke guys jadi segitu dulu aja dari gua thank you all for watching and see you guys the next video bye bye sub indo by broth3rmax ndak ndak ndak